yang sama itu di seismograf ini juga kedengaran kelihatannya, nah bener kan itu ada batu yang mencelak dari kubalapa bantuan visual merapi tanggal 12 sampai 13 April 2021 dari malam linihari dan pagi hari terjadi parade guguran ya, kalau malam ini terlihat menyala ya dan sempat terjadi awan panas guguran berikut kita tampilkan visualnya seperti ini ya teman-teman untuk beberapa video ini saya dapatkan dari Pak Suryono Kominfo Sleman yang diabadikan dari wilayah Kaliurang monggo disimak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terjadi awan panas guguran merapi tanggal 13 April 2021 awan panas guguran terjadi pada pukul 02.35 waktu Indonesia Barat tercatat di seismogram dengan amplitude 31 mm dan durasi 92 detik jarak luncur 1300 meter ke arah barat daya selanjutnya disusul awan panas guguran terjadi lagi masih di tanggal 13 April 2021 seperti yang nampak pada visual ini terjadi pada pukul 04.28 waktu Indonesia Barat tercatat di seismogram dengan amplitude 23 mm dan durasi 80 detik jarak luncur 1000 meter ke arah barat daya terjadi kembali awan panas guguran merapi tanggal 13 April 2021 tanggal 13 April 2021 pukul 04.47 waktu Indonesia Barat tercatat di seismogram dengan amplitude 46 mm dan durasi 112 detik jarak luncur 1800 meter ke arah barat daya jadi seperti ini ya teman-teman untuk pagi hari ini terjadi ini ada 3 kali ya awan panas guguran dan ini yang paling besar atau yang paling panjang jarak luncurnya ini yang terjadi jam 5 kurang 10 menitan ini ya dan sampai pagi tadi ya pagi ini ini hanya terjadi beberapa kali guguran aja yang terjadi dan selamat menikmati 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 selamat menikmati